Intro Siang hari di pertandingan sepak bola antar sekolah di negara Kuba Ada seorang bocah yang mainnya jago banget bernama George Di pertandingan itu, George berhasil menggocek lawan dan mencetak gol kemenangan Tapi tepat setelah gol dicetak, tiba-tiba nafasnya sesak lalu jatuh pingsan Semua orang pun panik dan langsung membawanya ke rumah sakit Di depan ruang UGD, orang tua George menunggu dengan cemas Hingga tak lama kemudian, dokter datang Dokter disitu memberitahu kalau kondisi paru-paru George semakin parah Ternyata dari kecil, George menderita penyakit pernafasan akut Dokter bahkan sampai memfonis usia bocah itu tak akan bisa lebih dari 20 tahun Mendengar fonis tersebut, kedua orang tua George syok Namun, tahun demi tahun berlalu, ternyata ucapan dokter dulu salah Di usianya yang ke-30 tahun, George masih tetap hidup dan bisa beraktifitas seperti biasa Meski penyakit paru-parunya belum sembuh Suatu hari, dalam pesawat, George bertemu pramugari cantik bernama Leslie Karena setiap kali pesawat lepas landas atau mendarat, sesak nafasnya selalu kambuh George pun meminta Leslie membantu memegang tangannya hingga dia tenang Sebagai pramugari profesional, Leslie tak keberatan Ia lalu duduk dan mengizinkan George memegang tangannya Setelah pesawat sampai tujuan, George yang tertarik dengan wanita cantik itu pun modus minta nomor sambil bilang Jika urusannya disini sudah selesai, dia ingin mengajak Leslie makan siang sebagai ucapan terima kasih Leslie yang juga tertarik pun memberikan nomornya Saat pekerjaan selesai, sesuai janji, George mengajak Leslie makan di restoran Sayangnya, mereka tak bisa berbincang lama karena Leslie masih harus lanjut kerja Walaupun hanya bertemu sebentar, rasa suka George pada gadis cantik itu semakin besar Hingga suatu hari, waktu para staff pesawat akan menginap di hotel Kepulauan Hawaii Leslie kaget kenapa George juga ada di sana Ternyata diam-diam, George mencari tahu lokasi hotel ini dari teman kerja Leslie untuk membuat kejutan Mereka kemudian jalan-jalan berdua Di pantai, George cerita hampir seluruh anggota keluarga besarnya berbisnis minuman termasuk dia Perbincangan pun semakin akrab Leslie merasa iri dan berkata, pasti rasanya sangat menyenangkan bisa berbisnis bersama keluarga Karena di keluarga Leslie adalah anak satu-satunya, jadi dia selalu merasa kesepian Ia ingin sekali jika menikah nanti, dia punya banyak anak agar bisa punya keluarga besar juga Mereka lalu lanjut ke bar Di sana, George mendadak menyanyikan lagu spesial untuk Leslie Lagu romantis yang setiap liriknya menceritakan tentang betapa dia sangat menyukai wanita cantik di hadapannya itu Mendengar nyanyian George, Leslie baper Semenjak momen tersebut, mereka berdua akhirnya pacaran Kemudian setelah berbulan-bulan pacaran, George dan Leslie memutuskan menikah Namun, baru satu tahun menikah Mereka berdua harus menghadapi kenyataan pahit Akibat efek samping obat paru-paru yang terus-menerus dikonsumsi selama puluhan tahun George dinyatakan Mandul Di tengah keterpurukan, Leslie mencoba menyemangati sang suami dengan mengatakan Mungkin mereka memang tak bisa punya banyak anak Tapi semenjak menikah dan disambut sangat hangat oleh keluarga besar George Leslie jadi bisa merasakan bagaimana rasanya punya keluarga besar Ucapan istrinya itu membuat perasaan George jauh lebih tenang Bertahun-tahun kemudian ketika keluarga sedang berkumpul Ibu George bertanya pada Leslie bagaimana keadaan anaknya Dengan wajah sedih, Leslie menjawab bahwa sekarang kondisi penyakit paru-paru George semakin parah Dokter bahkan memfonis umur George tinggal sebentar lagi Saat George masih harus terus berjuang melawan penyakitnya Di sisi lain ada seorang anak remaja bernama Chris Yang terlihat bahagia menikmati masa remajanya Seperti sekarang pas dia lagi main basket Chris pura-pura pingsan buat jailin teman-temannya Tak lama kemudian kakak Chris yang bernama John datang menjemputnya pulang Sebenarnya hubungan Chris dan kakaknya ini tak terlalu dekat Sepanjang jalan John terus nyuekin Chris yang berusaha mengajaknya ngobrol Waktu sampai rumah setelah menyapa kedua orang tuanya Chris melihat di meja makan ada surat pemberitahuan dari universitas tempatnya mendaftar Saat dibaca Chris kecewa ternyata dia dinyatakan tak lulus Chris pun sedih dan masuk ke kamar Sang ibu yang kasihan mencoba menghibur dengan mengatakan Kenapa Chris tak masuk universitas di luar kota tempat kakak keduanya yang bernama Colin Kuliah Akhirnya sesuai saran ibunya Chris mencoba mendaftar ke sana Satu bulan kemudian Chris dinyatakan lulus dan tibalah hari pertamanya kuliah Ketika jam pelajaran jurusannya selesai lalu ruang kelas akan dipakai jurusan lain Chris tak sengaja menabrak wanita cantik bernama Sam Saat menatap Sam pada pandangan pertama itu Chris langsung jatuh hati Ia terus bengong ngeliatin Sam sampe gak ngedip Siangnya Chris curhat ke kakaknya yaitu Colin Kalau tadi di kelas dia bertemu cewek cuantik banget kayak bidadari Mendengar curhatan adiknya Colin tertawa Ia berkata sebagai mahasiswa baru Chris harusnya nikmatin masa-masa kuliah dulu Toh di kampus ini kan cewek yang cantik kayak bidadari ada banyak banget Seksi-seksi lagi Jadi buat apa fokus sama satu cewek doang Mendengar itu Chris cuma bisa istighfar Keesokan harinya waktu mau masuk kelas Chris gak sengaja nabrak Sam lagi Sam disitu sedang membagikan brosur dan mencari sukarelawan yang bisa nyetir mobil Untuk menemaninya di proyek tugas kuliah buatannya Jadi proyek Sam ini tujuannya nganter-nganterin orang-orang yang butuh tumpangan darurat Contohnya kalau ada cewek mau ke pesta terus takut berangkat sendirian malem-malem Nah dia bisa order jasanya Sam buat nganterin Mendengar penjelasan barusan demi bisa deketin cewek cantik itu Chris menawarkan diri jadi sukarelawan walaupun dia gak bisa nyetir mobil Malamnya pas Chris sama Sam lagi nunggu orderan Sam memberikan iPodnya pada Chris Waktu daftar lagunya diperiksa Chris melihat ada banyak playlist lagu pernikahan Sam yang malu rahasianya terbongkar pun buru-buru merebut iPodnya lagi Sambil bilang kalau dia cuma iseng nyimpen lagu-lagu itu Chris lalu berkata Sam tak perlu malu Dia tahu semua wanita pasti punya konsep pernikahan impian mereka masing-masing Di tengah obrolan Chris dapat telpon orderan dari tiga customer yang minta jemput di tempat berbeda sekaligus Dengan gembira mereka berdua bergegas pergi menjemput Di tengah jalan Chris minta berhenti dulu untuk makan di restoran Sambil menunggu Sam curhat Sebenarnya alasan kenapa dia membuat proyek ini adalah karena dulu ibunya pernah kecelakaan ditabrak pengendara mobil yang menerobos lampu merah Semenjak kejadian tersebut Sam ingin membantu orang lain agar tak bernasib sama dengan ibunya Chris disitu kagum Wanita yang dia sukai ternyata tak hanya cantik tapi juga berhati baik Bulan demi bulan berlalu hubungan Chris dan Sam semakin dekat Mereka selalu melakukan kegiatan bersama-sama Bahkan Sam sampai mengajari Chris menyetir Suatu hari di rumah saat Chris sedang libur kuliah Ayahnya marah-marah Kenapa baru semester satu wajah Semua nilai mata kuliahnya jelek Tadinya Chris mau cerita kalau dia sedang jatuh cinta Tapi karena sang ayah marah-marah Chris hanya bisa minta maaf dan berjanji akan memperbaiki nilainya di semester depan Beberapa minggu kemudian Sam mengantarkan Chris tes menyetir untuk membuat SIM Waktu Sam membaca formulir pendaftaran Chris Dia bingung kenapa Chris disitu menulis Dia setuju bila suatu saat nanti meninggal Maka Chris akan menyumbangkan seluruh organ tubuhnya pada orang yang membutuhkan Sebelum masuk ruang tes Chris bertanya Jika seandainya dia nanti lulus tes Apakah Sam mau jadi pacarnya Sam pun kaget sekaligus bahagia Dan menjawab Mau Untungnya di tes menyetir itu Chris lulus Malamnya untuk merayakan hari jadian mereka Chris mengajak Sam piknik menikmati indahnya bintang-bintang bersama Di momen romantis itu Mereka berdua saling bercerita tentang kehidupan keluarga mereka masing-masing Chris selalu berencana memperkenalkan Sam ke keluarganya besok Walaupun baru jadian Tapi Chris mau pamer bawa pacar cantiknya itu ke hadapan dua kakaknya yang jomblo Keesokan harinya acara piknik keluarga Chris berjalan lancar Mereka semua menyambut hangat kehadiran Sam Dengan sombong selain pamer pacar cantik Chris juga pamer sim barunya Sore hari ketika ingin pamit Chris berkata pada ayahnya Aku menyayangimu ayah Namun ayah Chris terlihat cuek dan tak membalas ungkapan sayang anaknya itu Hingga suatu pagi yang cerah Saat Chris, Sam, Colin serta sahabat Chris sedang berkumpul di asrama kampus Tiba-tiba Chris pingsan Awalnya mereka mengira Chris cuma bercanda Tapi waktu diperiksa Ternyata Chris benar-benar pingsan Dengan panik mereka buru-buru membawanya ke rumah sakit Setelah diperiksa di UGD Chris dipindahkan ke kamar rawat inap Di sana keluarga Chris sudah berkumpul Tak lama kemudian dokter datang Dokter memberitahu bahwa otak Chris mendadak mengalami pendarahan yang cukup parah Kasus penyakit seperti ini sangat langka dan hanya dialami 2% orang di seluruh dunia Bila sampai besok belum sadar juga Maka dengan berat hati Chris dinyatakan meninggal dunia Penjelasan dokter barusan membuat semua orang di ruangan terdiam shock Keesokan harinya ketakutan semakin membesar karena Chris masih belum juga sadar Melihat kekasihnya tak berdaya Sam menangis sambil berulang-ulang menyuruh Chris bangun Di tengah keputusasaan tiba-tiba terdengar suara Chris memanggil nama Sam Perlahan-lahan Chris mulai membuka matanya Semua orang begitu lega Akhirnya Chris berhasil melewati masa kritisnya Chris yang masih lemah pun berusaha duduk Lalu melamar kekasih yang sangat dia cintai itu di hadapan keluarganya Satu bulan kemudian Chris dan Sam menikah Berbulan-bulan berlalu kehidupan Chris terlihat begitu sempurna Seakan kejadian mengerikan sebelumnya seperti tak pernah terjadi Kini Sam sedang mengandung anak pertama mereka Sebagai calon ayah yang baik setiap hari Chris selalu menemani Sam senam hamil Berbeda dengan kebahagiaan Chris Di sisi lain kondisi George justru semakin memburuk Waktu sedang liburan bersama keluarga besarnya di kapal pesiar Lagi-lagi George jatuh pingsan George dan Leslie pun pulang Di rumah setelah diperiksa Dokter menjelaskan bila masih belum dapat donor paru-paru baru Mungkin George tak akan bisa bertahan sampai bulan depan Mendengar itu Leslie mencoba tegar Malam hari Leslie tak henti-hentinya berdoa pada Tuhan Agar memberikan keajaiban pada suaminya Tak lama kemudian George datang lalu mengeluarkan sebuah kado kecil Sambil bernyanyi lagu ulang tahun untuk sang istri Padahal ulang tahun Leslie masih bulan depan George berkata dia ingin merayakan ulang tahun Leslie bersama-sama lebih awal Karena takut usianya tak akan sampai bulan depan Leslie pun tak sanggup menahan air matanya Hingga suatu malam Leslie dapat telpon dari dokter Di telpon dokter mengabarkan bahwa dia berhasil dapat donor paru-paru untuk George Leslie yang merasa ada setitik harapan pun langsung mengajak suaminya ke rumah sakit Di sana George harus melakukan banyak tes terlebih dahulu Sebelum masuk ruang pemeriksaan George memberikan cincin pernikahannya pada Leslie Leslie disitu berusaha menguatkan sang suami dengan bilang semua pasti akan baik-baik aja Dan setelah ini mereka berdua pasti bisa menjalani kehidupan seperti dulu lagi Di tempat lain terlihat Chris baru pulang ke rumah Dengan gembira Chris memberitahu Sam kalau dia diterima menjadi petugas pemadam kebakaran Sam pun ikut senang Dia tahu dari dulu Chris selalu bercita-cita ingin jadi pemadam kebakaran Tapi di tengah kebahagiaan tiba-tiba Chris terdiam Lama-lama sekali hingga akhirnya dia mulai sadar Chris sadar semua kebahagiaan yang dia rasakan selama ini tak nyata Ia tak pernah menikah dengan wanita yang sangat dia cintai Pada kenyataannya di hari ketika Chris dinyatakan pendarahan otak Dia tak pernah bangun lagi Ayah Chris yang melihat anaknya kritis terus menangis Tapi tak peduli sebanyak apapun dia memanggil nama anaknya Tak peduli sekeras apapun dia mengungkapkan rasa sayangnya Chris tetap diam Tak akan pernah ada lagi jawaban yang keluar dari mulut anak nakalnya itu Keesokan siangnya dokter datang dan memanggil seluruh keluarga Chris Dokter mengatakan bahwa beberapa menit lalu otak Chris telah mati Artinya Chris sudah tak bisa diselamatkan lagi Dokter lalu memberitahu sesuai catatan yang pernah Chris tulis di simnya Pihak rumah sakit akan mendonorkan 5 organ tubuh anak muda itu pada siapapun orang yang membutuhkan Dokter belum tahu siapakah orang beruntung penerima donor organnya nanti Tapi yang pasti Chris telah menyelamatkan nyawa 5 manusia Malamnya selesai operasi pengangkatan organ Teman-teman Chris berkumpul di luar rumah sakit sambil membawa lilin tanda duka cita Di hadapan mereka ayah Chris mengucapkan terima kasih telah datang kesini Kehilangan Chris memang pukulan berat untuknya Namun ada satu hal yang lebih menyakitkan Yaitu dia terlambat membalas ucapan sayang Chris Sang ayah berpesan agar semua orang disini Segera menelpon orang yang paling berharga dalam hidup kita Lalu ungkapkanlah rasa sayang kita pada orang itu sebelum menyesal Karena sekeras apapun kita memohon untuk memutar waktu Meski hanya satu menit aja Waktu tetap tak akan pernah bisa terputar Pagi harinya di rumah sakit lain Ketika George bangun Dia bahagia bisa bernafas dengan normal lagi George selalu bertanya pada Leslie Paru-paru siapa yang ada di tubuhnya Sang istri menjawab Kalau itu paru-paru pemberian orang baik Ada kebahagiaan Di sisi lain ada pula kesedihan Berhari-hari berlalu Suatu malam keluarga Chris dapat surat dari George Ternyata George adalah satu dari lima orang yang dapat donor organ Chris Di surat tersebut George mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Chris Jika keluarga mengizinkan George ingin mengenal lebih dekat siapa malaikat penyelamatnya Membaca surat George Kedua orang tua Chris terharu Setelah berkali-kali saling berkirim surat Keluarga Chris dan George akhirnya bertemu Di momen itu George sekali lagi mengucapkan rasa terima kasihnya Dan berjanji Akan menjaga sebaik mungkin Hadiah terindah pemberian Chris ini Tubuh Chris memang berasal dari tanah Dan akan kembali ke tanah Namun sebelum kembali ke tanah Pemuda itu memilih untuk memberi orang lain Kesempatan hidup Kedua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.